Intro Kita kembali di acara musisi Musisi berkreasi Kita akan juga berbagi cerita Bersama-sama Mari kembali di acara musisi Top of Lure Di episode kali ini kita akan membahas tentang Liga Liga Musisi Wow Kamu sangat pasal musikrafi Betul? Kamu lupa musiknya sebahagia rock Wah jelas bro Dua yang aku paling suka juga siapa? Rock? Mau banyak Di antaranya musisi rock? Power Slam Wow Rockstar Yaaay Nanti jenis Loptar ya Loptar ya Loptar banget bertahan di kota Semarang Betul sekali Yang pertama adalah dari Mas Wawan Bloto Wow Lepas 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 slip Lepas 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 apa-apa? ini sih menang gaul aku panas iya iya dan para super kita kedua ini ada dari rockstar kita yang di Omas Harry iya iya mas dari ini kan? mauling waaah selamat anak di Top Up Music Yes, selamat sekali gimana makanya Mas Awan ini? Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan masih bisa ketawa itu adalah sebuah penikmah bisa ketawa ke luar biasa dari mana keempat bener, ada yang di luar biasa juga ketawa kan? mas ini gimana ini kabarnya? Alhamdulillah kita bisa ketawa disini wah terima kasih banyak sudah menyempatkan wakunya makanya wakunya sibuk sekali untuk mengurus komunitas untuk membentuk jadwal dan lain-lain ada acara-acara banyak sekali terima kasih tetap masih menyempatkan tentang berbidolok di Music Group dan yang pertama nih banyak yang lainnya juga tentang sesuai dengan pak kita nih ini kan ibu Music Group ini berarti versi-versi saya benar-benar ketika saya lahir memang influenced musik rock yang ada di Semarang yang saya tahu adalah sebuah konser-konser grup nasional nah belum pernah saya sejak lain sampai tahun 90-an itu sampai 2000 mungkin ya kayaknya belum pernah saya lihat ada mendatangkan musik rock dari luar negeri di Semarang nah berjalannya waktu itu itu kemungkinan mungkin saya bisa utarakan di sini kalau saya yang saya tahu sekitar tahun 90-an dan tahun 90-an itu saya antara SMP ke SMA lalu kita mulai melihat dari panggung ke panggung itu bebek senior orang mereka sekarang mungkin umur-umur beliau juga 50-an itu 50-an itu iya itu dulu tapi saya gak tahu benar tapi yang jelas ketika itu saya yang tahu misalnya ada band apa itu namanya kayak Skanda itu lokal ya Semarang ya Skanda, Tungglo, Skanda ada juga ada juga termasuk Orson itu yang saya benar-benar fanatik karena BW itu dulu lahir dari Dribut Power Slate itu dulu getol memainkan Guns and Process kalau kalian pasti lihat ini sekarang Apollo ya Power Slate itu lahir dari Guns and Process walaupun namanya itu diambil dari satu judul lagu Punyanya Iron Maiden ya dan disamping dia suka sama Iron Maiden tapi ketika mereka membentuk band vokalisnya itu getol banget membawakan lagu-lagunya Gajah, Process mereka terus beribut gitu Oh gitu Kalau menurut pasir sendiri gimana tentang Gantung Musik Rock di Semarang ya setahu saya ya saya generasi termasuk generasi 90an ya pelaku musik 90an ya Musik Rock itu di Semarang itu ya sebenarnya saya melihat secara lokalnya Gantung Semarang itu memang berjaya itu diantara tahun 80-90an ya jadi Mas Gotong bilang itu betul sekali kalau pada zaman itu banyak grup yang sukses semacam Borsley terus ada Skandar ada Celcius terus muncul lagi setelah itu ada Sampana ya kalau ya itu tahun itu pun sudah ada wadah juga komunitasnya jaman itu namanya was wadah artis rock Semarang wadah artis? artis rock Semarang itu tahun 90an tapi kalau saya sendiri merasakan tahun 93 wadah itu 9 yang disini bermain rock 9 sekolnya jauh 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 untung gitu jadi tahun segitu juga wadah itu sudah teman-teman musisi untuk bisa mengekspresikan musiknya di wadah saat itu ya di DBS oh di DBS oh di DBS ya di panggung teater yang misal ingin gitu oh di bawah kelingin ya kita bisa bebas berkeasi mencurahkan sifat diri rata-rata masih sama seperti yang dilakukan PAUSE bisa dikatakan 90-90an mereka senang memainkan musik yang mereka sukai rock bagi belakang sudah jelas musik-musik gulil dari musik rock klasik 70an sampai 90an suka banget mainin jarang yang ada misalnya bikin karya sampai bisa Indonesia tahu dari Semarang dari rock sedikit ini juga kalau ngomongin sejarah itu ada lah yang namanya dulu itu Almarhum Harimukti oh udah ya iya jadi dia soho soho termasuk kalau yang bukan rocking itu kalau Faris itu benar-benar Semarang mantu istrinya kalau Mas Toman mulai suka musik rock sampai menjadi pelaku nih kalau kalau boleh dibilang itu saya perhambat ya karena saya belajar gitar itu kalau nggak salah kelas 3 SMA 3 SMA tahun iya iya tahun 94 94 SMA 2 tapi kalau lalu ke sebuah lo belajar gitar tangga ah lo main hitam dong laman enak banget terus waktu itu padahal waktu SMB temen-temen saya udah banyak yang ngangeng cuman pakai gitar yang 4 senar ngangeng keneng cari duit dari pulang sekolah itu ada 2 atau 3 orang ya ketol banget Sekolah dia ganti baju, sepeda ditaruh di Jawa, dia ngamen, dari baru-baru, terus naik bis, hampir tiap hari itu waktu dulu juga. Tapi saya tertarik ketika tetangga saya memainkan gitar, apa, gitar yang tadi, kok kayaknya enak. Jadi awalnya disitu, terus di SMA mulai ini apa namanya, kemudian mulai diingung-ingung, ini temenku kok ngebel, tapi ya cuma lihat-lihat, lihat kain beli luar, terus lama-lama penasaran akhirnya ya belajarnya maksa, karena untuk kursus itu enggak ada gigi. Tidak-tidak-tidak dimasak, lu akhirnya dong. Kalau enggak, gua kukulin. Ciba-ciba ganti. Ciba-ciba ganti. Sekarang aku mau tanya nih, Mas Giri sejarahnya, tadi ini udah ada wadah, tapi wadah, musikrof. Terus kan terbentuk sekarang ada semangat koperiti pekrok. Itu, apa berbentuknya, berapa, dan ini siapa, apa jenis-jenisnya? Mungkin Mas Bawan yang saya menjawab. Karena sejarahnya juga dari beliau. Jadi awal ada semangat koperiti, 2010 itu setelah era Mas Giri sama temen-temen. Ini dulu anak kafe, tapi enggak rok. Apa ya, tembok-temen. Tengok-temen. Oh, ini roknya juga sih. Mintaan ya. Masuk Tandro, telan-temen. Jadi, setelah, kamu enggak ada 25 ya? 20-20. Belum. Nah, band rokstar ini hampir tiap kamis. Kamis ya belum ya? Kamis ya, hampir tiap kamis itu ada di salah satu kafe. Kafe. Kafe-nya kafe... Bilya. Kafe... Blue. Oh, belum. Kafe, pokoknya kafe light lah. Oh, kafe jet atau belanya. Ya, makanya karena kafe-nya itu kafe jelek. Jadi, anak-anak rok yang notabene giskin itu enggak... Enggak cabung mau masuk. Oh. Oh. Orang-orang bilang kate-nya. 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 Oh. Aku tiap kamis itu lah. Temen-temen yang berlaman kepedang ini. Di bank-bank kan udah kepedang semua itu. Kadang-kadang. Ada aja lagi lokal, rok semangat ya. Kepedang-kepedang. Dan itu kalau nggak salah yang masih hidup itu komunitas-komunitas tertentu. Kayak misalnya musik cadas. Oh. Ini maaf ya ya. Saya nggak bisa denger dia ngomong apa ya. Dua-dua. Itu masih jalan terus. Oh. Straight up. Jadi masih terus. Tapi kalau yang namanya rok, kata-kata rok itu bisa dibilang bener-bener sepi ya. Masa-masa 2011. Itu masa-masa 2011? Itu lah. 2010. Oh 2010. Ya masih bertanya. Masalah jejumnya nggak segera sekarang itu. Oh. Iya. Tahun 2000 sampai 2015. Ambilnya 2010. Itu masa sulit. Masa sulit untuk rok. Hmm. Bahkan ya itu. Hampir 2010 itulah. Mulai memperlihat. Dan ini kita lihat. Masa ini. Kebetulan satu band itu yang biasanya semua-semuanya. Terus. Ini kok tiap kamis kita main kok. Gila. Ini orang kok ngumpul. Terus. Ayo si cem. Gitar. Gitar. Terus. Bahkan saya lihat. Balaupun dia cuma mungkin. V-nya di auto cuma 100 ribu. Tapi saya yakin mereka ini kuas. Maksudnya bukan karena itu. Karena saya lihat manfaat. Manfaat. Manfaatnya. Pemgian. Ya. Bermanfaat untuk teman-teman lain. Sudah ngumpul lah. Bisa. Apa. Berah. Belum. 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 FOフ and Ioan. Belum. Bebuk. Belum. bah. Belumu. Belum. 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 Pemgian. Belum. Belum. Apple. Amberkl Embrock. Ber upbringing. perusahaan untuk teman-teman yang udah pada negara buruk-buruk di tokohi akhirnya akhirnya kita satuin kok mau kita bisa tampil disitu sampai temennya Rockstar itu tadi di tahun tahun 2005 tapi sebelumnya juga udah main dulu kenapa Rock bisa dengan main Rockstar itu sebelum tahun itu tahun 2003 kalau misalnya itu Rockstar itu dapet job di cafe nah di mana itu Tanjung Mas Star Queen atau ini oh iya Star Queen jadi namanya anak Rock yang main Star Queen Rockstar iya itu sejarahnya itu jadi perjuangan juga perjuangan kita main dari yang yang orang-orang yang kekauan yang kekauan itu yang kekauan yang kekauan Sama 14 tahun dan sekarang Mas Giri kan udah ada di pemerintahan. Mungkin ngeliat musikrob di dalam pemerintahan, karena Mas Giri juga bergian gitu ya. Kira-kira di kota Semarang itu seperti apa sekarang Mas antusiasnya? Kalau antusiasi masyarakat sekarang sama musikrob, ya masih bagus ya, mau di Semarang. Walaupun masih di bawah, kita masih tetap segmented juga. Masih kala sama musikrob yang biar. Nah itu tersediaan minus, kalau kita ngobrolin tarik berbeda ngerah, pasti banyak pakornya. Karena saat sendiri udah menganalisa. Banyak banget pakornya banyak. Tiba-tiba mas bawa nih nasjaman juga, bro. Banyak, musikrob ini pas generasi ya memang. Dari jaman apapun ada ya. Kalimat-kalimat itu akan menaruh ke satu titik. Tuo. Tuo? Ya nggak enak kalau dicetakin waktu itu. Gak apa-apa. Dan kalau ngomong-ngomong itu, beneran ya. Ingat nggak, mungkin waktu masih kecil ya, itu era 19-an, MTV selain itu. Nah, seduluh media yang paling mudah didapatkan semua keluarga. Dari anak-anak, saudara-saudara, masuk rumah, masuk TV. Kalau sekarang kan itu. Betul. Itulah yang menghipnotis era 19-an, orang-orang yang muda, yang capek itu suka akan musikrob. Betul. Nah, kira-kira bisa mengkira-kira gak? Hal-hal itu, kok menghilang itu di tahun berapa? Ya. Kalau nggak salah itu di tahun 1998. 1998. 1998, 1999 setelah era reformasi. Nah, itu sebenarnya saya menyayangkan banget. Begitu pemerintah berreformasi, tapi mereka kayaknya kembali ke era Soekarno lagi. Kayaknya menghapus, menghapus info dari luar, penerbangan, budaya. Nah, ini yang sebenarnya, maaf ini, kayaknya agak menjeruskan. Kenapa nggak misarin aja ini loh, batasan yang boleh tampil. Musik warna negeri itu seperti ini, gitu aja kan lebih enak. Saya lihat dulu. Dulu, 90-an, kita masih sering bisa lihat, kalau nggak salah, kira CTI atau Indonesia, itu konsep buat Jokowi. Betul-betul, kali kalian datang. Setelah akhirnya, 1998 berubah ke atas itu, hampir nggak pernah. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, itu kalau tidak bilang. Makanya sekarang, kalau boleh dibuji dalam musik yang bertahan, itu saya boleh dibuji dalam lebih jujur. Karena mereka mengaktualisasi video di medsos. Saya nggak suka, makanya aku buang foto-kota lihat video dulu. Iya, iya. Iya, iya. Kalau, iya banyak, berarti banyak yang suka. Oh, iya kan. Nah, tapi kita tarik lagi. Kenapa yang suka musik dangdut kok lebih banyak? Iya, iya. Karena itu kan nggak dilarang di tahun, dari zaman ke zaman. Dan itu terus dibudayakan. Dan di TV sampai sekarang, malah, maaf ya bikin saya itu berat kalau lihat. Maaf, itu sih. Iya, iya kan. Programnya udah mulai suara sampai. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Terus, band-band yang dulu, menokap ini, berlubu iblis kakak ungu. Itu cahadah sebabnya dulu. Nah, setelah era itulah dia bikin laku mini-mini. Di beli watu, dan lain-lain. Mulai. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Itu lebih up-upnya lagi. Maksudnya. Iya, iya. Jangan salah, karena babanya yang suka. Buatlah sesuatu yang kreatif, yang cakep. Jangan kita itu termanja dengan sesuatu yang lebay. Lebay dibudayai. Tapi taruh sesuatu di situ muncul kreatif yang mideh. Yang lebih kritis. Iya, iya kan. Masih lebih dapet, iya. Intinya sih, jangan jangan terlalu ikut-ikutan. Iya. Iya. Yang lebih benar. Jadi dirinya nih. Sangat drop. Terus gara-gara. Wah, musik ini di bulan sih. Di bulan sih. Di bulan, musik lagi apa? Gitu. Gitu. Langsung bikin aliran. Banyak. Karena apa? Apanya juga. Wah, diputus asam. Banyak-banyak. Karena ini, ini sudah perlu ya. Aku bisa mengikuti paksa. Iya. Mas Yeri. Mas Yeri kan ibaratnya sekarang mungkin udah di pemerintahan. Mungkin yang gak menjadi pemerintahan. Mungkin kalau banyak orang di pemerintahan, ibaratnya aku rusin musik lah. Tapi Mas Yeri kan ibaratnya masih menjadi penggiat gitu loh. Ketika ada acara-acara musik lah. Pasti aku lihat Mas Yeri. Gitu loh. Yang dititik semangat. Yang tidak ada di pemerintahan. Dan sebagai penggiat itu. Apa sisi dari semangatnya Mas Yeri? Betul lah. Saya nanti. Karena tugas. Gitu. 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 Jadi musik indi kita akan konserkan di Jokoyong juga ada Lompia Jazz Kita kakauan juga kebanyanya bisa merangkul semua Merangkul semua kompunitas Gak ada batasan untuk semua musik Mental, Jazz, Rock, Gantung, Sabah Oh ya semua nih Yang penting bisa membawa nama baik kota kita main Itu bisa mengangkat potensi Rame juga kan bisa mengangkat potensi pariwisata kota Semalam Akhirnya juga kebanyakan si pariwisata terangkat juga Model juga menung, dan terus rame ya Bermak-makak pulih dan juga ada yang terjadi Ibasan juga dari saling membutuhkan Juga cuman kita gak bisa lepas dari semua peran Peran pemerintah Peran pengusaha Peran dari juga penduduk Maksudnya penduduk itu ada komunitas di situ Pemukas musik Ya itu kan sangat mendukung Jadi pihak ini juga kan harus kita berhubung Wah ini kan mendukung Peran dari ya